Aku kalau ngomong Padang itu keinget sama Pak Faisal, Pak Haji Faisal Itu pengen menikah sebenarnya sama orang Padang ya Aku ngerasa orang Padang itu berwibawa kayak gitu ya Enak banget Ini suapan terakhir adalah telur, Bismillah Nah sekarang di pojok joyo ya, ini beli nasi Nah hari ini nasi Ini menunya hari ini Ambil sedikit gambar Oh ini gorengan Nah ini jajanan pasar Rendang bukan Padang, harus dicari Aku mau pulang Nah sekarang di pojok joyo ya, sekarang aku langsung mau pulang Beli nasi Nah jadi pojok joyo itu rutini itu Sebelah Yolo Cafe ini Terus sebelahnya juga rumah sakit Kardinal Tien Hospital Rumah sakitnya di depan sini Karena aku itu pamitnya cuma sebentar ya, jadi langsung pulang Hari ini lumayan dingin ya Seri pulang Ini di rumah sakit Nah pulangnya melewati pasar Jadi kalau menuju arah rumah ikan jengonya itu Rumah sakit itu Itu melewati pasar Ini di sini semua ada ya Ini tuh sayur asinan Ini jalannya harus sabar, hati-hati dan pelan-pelan ya Nanti nanti nubur uang Aduh Rame banget tuh Aduh Rame banget tuh Halo assalamualaikum teman-teman Welcome back to my youtube channel Balik lagi bersama saya Jeng 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 Ya yuk jik ayo Banyak tingkah Ini ceritanya aku kan pecinta banget Rendang bukan padang Sama gulai nangkanya mana Pasti wis tau ya Pojok joyo Warung Indonesia kesayangan gue Aku beli kerupuk ya Karena aku tuh pecinta yang kriuk-kriuk Kalau di Taiwan Tiga biji kerupuk kayak gini Hargane itu Seratus ente Kisaran lima puluh satu ribu rupiah Sebenernya kakakku ya Saudarane bapakku Itu ada yang jualan kerupuk ini Tapi Kalau di sini tuh Packagingnya itu lebih menarik ya Kalau di sini tuh Ditempelin nilai kalori Terus Ini plastiknya itu Lumayan tebel Terus Kebanyakan kerupuknya itu sama Tapi sebenernya Di Indonesia Kakakku jual itu enak Tapi Packagingnya mungkin Kurang menarik ya Dari plastiknya Terlalu tipis Jadi gampang melempem Terus Nggak ada nilai-nilai kalori Kayak gini Terus kerupuknya itu Nggak ada brandnya Pokoknya itu Kerupuk bawang Kayak gitu Terus aku juga Suka kerupuk ini ya Ini kalau dulu Di Indonesia itu Ada yang gede Kalau orang nikahan itu Namanya kerupuk apa ya Merah putih Kalau nggak salah Tapi di sini Warnanya Berwarna-warni Merah putih Di langit yang biru Ijo merah Kayak gitu Nah Kemarin itu ya Sekarang itu Musim dingin ya Musim dingin itu Nggak lambe itu Pengen nyemila ya kan Pokoknya penggendutan Kemarin itu Aku beli Nggak temanku itu Jualan Jajan-jajanan ya Kayak basreng Kayak keripik-keripikan Aku beli basreng Nggak situ Seperempatnya 150 NT Terus aku dikasih Bonusan Pisang Asin ya Keripik-pisang yang asin Satu bungkus kecil Terus enak Banget kan Terus Cuma sedikit Terus enak Terus akhirnya Ini aku beli Ndk Pocok Joyo Ini produknya Bukan produk Indonesia Ini produk Filipin Nah Di Indonesia kan Pisang kan berlimpah ruah ya Ayo dong Di Indonesia Bikin snack yang kayak gini Terus di Go internasional kan ya Ya nggak sih Packagingnya yang bagus Terus dikasih Nilai kalori Terus dikasih Brand yang bagus Kayak gitu Misalkan aku punya brand Tak kasih brand Yayu Ciyayu Kayak gitu Misalkan Amin Yang namanya Ucapan adalah doa ya Kita itu sebagai manusia Harus berpikir positif ya Semakin kita berpikir positif Insyaallah ya Hal-hal yang positif Akan mendekati Kita adalah Apa yang kita pikirkan Mari kita berpikir Yang bagus-bagus Yang baik-baik Seperti itu Nah Ini adalah nasi Bungkusnya Pojok Joyogan Indonesian style Banget ya Dibungkusnya Pakai kertas minyak Terus Dalamnya dikasih Plastik ya Biar nggak Kucerat-kucerit lah Berarti Tapi ini aku Nggak makan dulu ya Karena aku makan itu Aku nunggu Kalau aku bener-bener Laper Kalau aku belum Laper Aku nggak makan Jadi aku skip dulu Aku mau lanjut Kerja dulu Nanti kalau misalkan Jam 2an Laper Aku baru makan Terima kasih Nah Aku mau goreng telur ya Pakai minyak salmon Ini tuh ikan salmon Yang aku panggang Luarin minyak Jadi sayang Kalau nggak dipakai Aku pakai untuk Goreng telur Ini telurnya Ini minyak salmon Ikan salmon Bismillah Bismillah Ini dia Nasi bungkus Pocok Joyo Nah Jadi dia itu Ada Ada rendang Sambal ijo Sama sayur nangka Seperti ini Jadi dia ada Karbohidrat Protein Serateh Dari sayur nangka Seperti ini Nah Kita bubarkan Jadi nasinya itu Pas banget ya Terus kita Tambahkan Endok-endokan Ini protein ya Aku nggak beli gorengan Nah Aku tambahin Sayur nangka Ini kanjengnya Aku nggak mau Nah Tambahin Cabai-cabean And then Kerupuk ya Kerupuknya Taruh sini Biar kayak Indonesian Banget Segini dulu Nah Ayo Waktunya Makan Siang Ceng 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 Alhamdulillah Ini ceritanya adalah Rendang Bukan Padang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana Fimaro Saktanawahi Nata Banat Amin Ya Rabbal Alamin Aku kalau ngomong padang itu Keinget sama Pak Faisal Pak Haji Faisal Keluarganya Febri Ardiansyah Yang sekarang lagi Huruara Pak Haji Faisal Ya ayo Cayun Di sini Mendukungmu Mendukung Anda Mendukung Fuji Dan mendukung Fadli Pak Haji Faisal Febri Andriansyah Fuji Terus Fadli Terus Galaskai Andriansyah Pokoknya Yayu ini mendukung Mendoakan Pokoknya yang terbaik Untuk Pak Haji Faisal Pak Dodi Sudrajat Ya Allah Pak Dodi Segeralah Segeralah Taubat Gak usah Huru Harap Ini mau makan Aku itu Pengen Menikah Sebenarnya Sama orang Padang Aku ngerasa Orang Padang Berwibawa Bukan karena Orang Padang Tapi aku Ngelihat Kayak yang Gimana ya Kayak Atta Halilintar Itu juga Orang Padang Bagus Banget Dia itu Otaknya Pandai Cerdas Ini bukan Aku membawa Suku Bangsa Dan apa Aku cuman Ngomong Orang Padang Aku lihat Baik Bersah Bersah Bismillahirrohmanirrohim Ini Lombok Ijo Dari Pocok Joyo Bismillah Wah Endulita Enak Terima kasih Mohon maaf Mohon maaf ya Nangkaknya tua Nanti kalau tak telan aku Inalilahi Ya ini Jadi itu Gimana ya Rasanya itu Nggak yang nanggung Ya kan ada orang Yang masak itu Nanggung ya Takut nanti orang Nggak doyan Petis Atau apa Itu enggak Pocok Joyo itu Berani Sama rasa Itu aku yang Aku suka Bismillah Ini tuh Murah banget ya Cuman 60 NT Kalau di Taiwan ini Tergolong Murah Banget Kisaran 30 ribu rupiah 30 ribu rupiah Duit Indonesia Bismillah Soal rasa Nasi bungkus Warung Indonesia Pocok Joyo Itu tidak diragukan Lagi ya Pokoknya Makan itu Auto Bahagia Auto Kita Mengingat Indonesia Raya Gitu lah Pasat Jika Tidak Makan Tidak Gitu Bersi Bersi Tidak setiap orang itu punya selera masing-masing ya kalau aku tuh suka daging yang empuk ya, kalau ini dagingnya itu kesukaannya kanjengnyonya kanjengnyonya itu suka daging yang masih agak-agak keras kayak gitu kalau aku suka yang empuk wah kok sayur nangkaknya tiba-tiba hilangin loh kayak aku ditilp ya ya apa itu aku suka banget sama kerupuk ini kayak kerupuk upil endulita aku itu tipe orang yang suka makan yang empuk-empuk ya telur, tahu kayak gitu kalau agak keras itu kayak aku kayak yang gimana ya kalau kerasnya kerupuk oke ini sayur tak makan sendiri karena apa karena hari ini mbokku medikal kesehatan gak boleh makan itu mbokku bilang makano ya tak makan ya tak makan wah aku merekomendasikan enak banget kerupuk ini ya enak banget enak banget enak banget pas gitu loh enggak ada kayak keasinan atau ke gimana-gimana itu enggak ada pas banget enak banget telornya sampe lali telor ini telor itu aku goreng sama salmen itu minyaknya salmen karena sayang kalau ada yang nanya Amis apa enggak enggak ya aku belinya itu salmon sultan jadi enggak Amis ini cabai itu pedes banget jadi aku enggak pakai cabai ngeri ya Allah pedesnya enggak lamleku itu loh enggak lidahku itu kayak pedesnya itu kayak ngeliat Pak Dodi katanya aku enggak boleh ngomongin Pak Dodi aku itu juga manusia biasa ya katanya Pak Dodi biar netizen yang menilai mata kita itu adalah cerminan hati kita cerminan hati mulut kita itu adalah cerminan gimana ya mata kita itu adalah cerminan otak kita mulut kita itu adalah cerminan dari hati kita netizen yang pandai pun bisa menilai ya ini suapan terakhir adalah telur Bismillah ini tuh kerupuk merah putih tapi rasanya tuh kayak kerupuk upil beneran ini juga orang pakai minyak atau sama pasir sama minyak aku tuh suka banget ngemil ya ibaratnya aku beli tiga bungkus kubuk itu tuh aku cerminin bisa abis mulutnya aku tuh kayak bulldozer ya wes lah cukup sekian video dari saya ya yuk jayu mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau di dalam video ini ada salah kata salah tingkas, salah laku, salah perbuatan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya stay healthy, selalu sehat stay healthy